PT Garuda Indonesia TBK, emiten berkode saham GIAA akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Tak tanggung-tanggung, rights issue GIAA sebanyak-banyaknya 225 miliar saham lebih atau sebesar 871,44% dari seluruh modal ditempatkan. Jalan dengan rencana pemerintah untuk menggelontorkan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 7,5 triliun rupiah, PT Garuda Indonesia TBK atau emiten dengan kode saham GIAA akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Rencana nyara kisuh GIAA sebanyak-banyaknya 225 miliar 585 juta 894.911 saham atau sebesar 871,44% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor perseruan. Berdasarkan keterbukaan informasi GIAA dijelaskan bahwa pemerintah akan melaksanakan HMETD milik pemerintah dan menyetorkan modal baru di perseruan sebesar 7,5 triliun rupiah. Saham baru dalam penambahan modal ini akan dikeluarkan dengan nilai nominal Rp459 per saham, sementara itu dalam hal harga perlaksanaan yang ditetapkan berada di bawah nilai nominal saham perseruan. Maka perseruan akan mengeluarkan saham dengan kelas baru dengan nilai nominal berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan OJK No. 31, POJK 04-2017 tentang pengeluaran saham dengan nilai nominal berbeda. Di sisilah rencana Rekishu Garuda ini merupakan salah satu skema restrukturisasi yang telah disetujui dalam rencana perdamaian adalah dengan melakukan konversi atas utang perseruan kepada kreditur yang berhak menerima ekuitas melalui private placement atau non-HMETD. Berbagi sumber IDX Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.